Kami sampaikan dan tolong didengar wahai saudara-saudariku Tolong jika anda betul-betul mempercayai calon anda Bahasanya dia pantas menjadi presiden, pantas jadi gubernur, pantas jadi bubati dan wali kota Pantas menjadi lurah, maka ketailah Sebentar lagi pemilihan umum, pemilihan presiden, gubernur dan seterusnya Kami pesan kepada semua, para tim-tim sukses Mendukung-pendukung calon salah satu daripada beberapa calon yang ada Ingat, apa tujuan anda menjadi tim sukses itu Kami sampaikan kepada siapapun yang mendukung salah satu dari calon tiga ini Kami sampaikan dan tolong didengar wahai saudara-saudariku Tolong jika anda betul-betul mempercayai calon anda Bahasanya dia pantas menjadi presiden, pantas jadi gubernur, pantas jadi bubati dan wali kota Pantas menjadi lurah, maka ketailah Luruskan niat hati anda Maka pastikan anda dengan kaidah berikut ini Yaitu sanjung Sanjung sesuka hatimu asalkan kau jujur Sanjung orang yang kau pilih Tapi ingat Tapi ingat Jangan mencaci dan mengolok calon lain Karena mencacimu dan mengolokmu kepada calon lain itu adalah menjadi sebab orang lain pun juga melakukan yang serupa Sehingga yang ada adalah panggung cacimaki, panggung olo-oloan dan panggung mengecek Jadi wahai tim sukses dimanapun anda berada Kita ingin pemilihan umum di negeri ini adalah semakin cerdas Pandai, jangan sampai pemilihan umum Pemilihan presiden atau gubernur yang lainnya Meninggalkan Sisa-sisa Mendinggalkan kesan-kesan kebencian Permusuhan Tidak tegur sahabat Agar tapi kita harus menjadi orang cerdas Bisa saja calon A, calon 1 dan kedua Ternyata setelah mereka berkampanye besar-besaran Setelah itu bisa minum teh bersama Agar tapi itu tadi Kalau semua bisa berpegang Sebut atau sanjung pilihanmu Sesuka hatimu Tapi jangan caci calon yang lain Sanjung sesuka hatimu calonmu Tapi jangan caci calon lain Jika semuanya punya etika yang baik semacam ini Maka tidak akan ada terjadi permusuhan Tidak akan ada terjadi kebencian Apalagi kalau kebencian terjadi di kalangan bawah Mereka tidak mengerti apa yang terjadi yang sesungguhnya Yang ada adalah permusuhan terus Sehingga bisa saya suami istri cerai Kakak adik tidak tegur sahabat Dan seterusnya dan seterusnya Ayo kita menjadi cerdas Tahun ini Kita menjadi jurudamai Ini adalah cara untuk menjadi damai Kita sendiri adalah damai Kita tidak mudah mendendam Kita tidak mudah mencaci Maka anda telah damai dalam diri anda Maka setelah itu anda layak untuk menjadi jurudamai di negeri ini Yang menyuruhkan perdamaian dan kedamaian Tapi kalau ternyata lesanya suka mencaci maki Maka kata ilah Dia adalah tidak bisa Tidak akan bisa menjadi jurudamai Dia akan menjadi Orang yang suka membuat gerak kerusakan di buka bumi Maka dari itu pastikan anda Untuk menjadi jurudamai negeri ini Pertama tadi kami sampaikan Jangan anda Mencaci mengolok siapapun Kemudian jika anda melihat kecelekan siapapun Jangan serta-merta anda sampaikan kepada yang lainnya Jika mereka adalah saudara anda Dan anda kenal dekat dengan dia Maka anda langsung tukur dia Kalau anda tidak tahu dia Anda pun jangan mudah komentar Khawatir komentar anda justru menjadikan Sebab permusuhan semakin kuat lagi Masya Allah Inilah wahai para saudara-saudari kami Saudara-saudari kami Dimanapun anda berada Warga negara Indonesia Baik yang di Indonesia atau di luar negeri sana Kami rindu perdamaian Mari kita semua menjadi jurudamai Pastikan jurudamai Dengan lembut hati Penuh kasih Saling mencintai Karena Allah Lihat kita ini adalah satu bangsa Permusuhan adalah Kebodohan Yang menyuburkan permusuhan Hanya orang bodoh Karena dengan permusuhan hidup Menjadi tidak indah Indah adalah dengan perdamaian Indah adalah dari hati Damai Hati yang saling mencintai Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang saling mencintai Karena Allah Tidak ada permusuhan diantara kita Tidak ada cacimaki Tidak ada benci Tidak ada dendam Yang hadanya cinta dan cinta Kemudian setelah itu Pantas kita berpikir Untuk memajukan negeri ini Negeri ini tidak akan bisa maju oleh orang-orang pendendam Negeri ini tidak akan bisa maju Jika oleh orang-orang yang suka mengadu domba Negeri ini akan maju dengan sesungguhnya Oleh orang yang baik hati Yang berbisnis Yang membangun Yang berbuat apapun negeri ini adalah Karena hatinya cinta kepada bangsa ini Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi